selamat menikmati akses pada bagian winbox kita coba open winbox nya lalu silahkan anda masukkan untuk alamat IP nya login password nya oke setelah itu kita langsung aja masuk ke bagian IP lalu IP address disini ada ya sorry IP firewall ya seolah lagi IP firewall nah setelah itu disini kita akan lihat untuk layar ke tujuh ya layar ke tujuh layar ke tujuh disini jadi begitu di firewall masuk ke layar ke tujuh nah layar ke tujuh anda bisa nulis rumus nya seperti ini ya pada layar ke tujuh silahkan ditulis ini untuk rumus layar ke tujuh ini untuk rumus layar ke tujuh blocking alamat beberapa alamat waps sekaligus ya ini saya coba perjelas di notepad tampilannya seperti ini oke nah rumus ini silahkan anda tulis di layar ke tujuh misalnya ingin menambahkan tinggal tanda-tanda ini aja di atas enter ada tanda tegak seperti itu lalu alamat url nya apa yang ingin anda block seperti itu ya oke setelah ini anda tulis di layar ke tujuh lalu silahkan anda kasih nama setelah anda kasih nama lalu anda oke nah setelah itu kita bisa klik pada bagian filter rule ya untuk menambahkannya di filter lalu kita seperti itu kalau di filter rule ternyata sudah ada filter-filter yang lain anda juga bisa mendisable filter rule ya ya oke mendisable yang khususnya yang formatnya itu adalah disini ada yang format chain nya ini adalah forward kalau sudah ada boleh anda delete terlebih dahulu ya kalau belum silahkan anda tambahkan oke disini chain nya ini adalah forward oke lalu protokolnya adalah saya pilih TCP oke protokolnya saya akan pilih ini ada TCP di sini protokolnya adalah 80,443 oke 80,443 lalu 80 adalah HTTP dan 443 adalah HTTPS lalu di advance nya saya pilih layer 7 protokol lalu saya pilih block web tadi sesuai dengan namanya ya lalu pada bagian action nya disini saya pilih nya adalah drop oke nah kita lihat ya apakah ini efektif karena di layer 7 tadi saya lakukan block alamatnya seperti Facebook ya kita coba apakah facebook.com masih bisa di access setelah saya block saya tutup dulu ya oke saya coba lagi Facebook nah kita lihat misalnya masih bisa diakses berarti ini kita lihat lagi disini kita lihat lagi disini juga filter ini sudah bergerak atau belum ya kalau ini sudah bergerak bad dan packet berarti itu hanyalah history anda bisa lakukan clear history terlebih dahulu ya di browser anda ini kita clear history terlebih dahulu karena bisa saja ini adalah story yang lama dan tentunya cash nya sudah tertimpan silahkan anda clear terlebih dahulu nah oke setelah anda clear silahkan anda coba lagi karena seharusnya sudah sudah bisa ya karena disini kalau kita lihat packet nya ini sudah jalan antara byte dan packet nya ini sudah jalan berarti sudah efektif ya melakukan block alamat web oke nah kita coba buka lagi seperti itu ya kita lihat kita coba lagi https 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 dan http oke seharusnya ini sudah tidak bisa dibuka nah seperti itu ya ini sudah tidak bisa dibuka dan ini efektif ya memblock url yang kita inginkan saya coba lagi sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa VERA ya sampai jumpa